selamat menikmati musim semi ya, mendekati musim panas di negara-negara Skandinavia kami berangkat dari Indonesia menuju ke Sweden dalam rangka menghadiri acara pertemuan global berdiskusi tentang penerapan sustainability pada perguruan tinggi higher education acara ini diikuti oleh lebih dari 1.400 institusi tentunya tidak semua bisa hadir secara daring beberapa sebagian besar hadir secara luring kami sekaligus delegasi dari UNER tidak hanya mengunjungi Sweden, Sweden tapi kami juga berkesempatan untuk mengunjungi Norwegia dan Denmark dalam rangka menjalin kerjasama khususnya tentang isu-isu sustainability untuk level kampus terdapat penilaian penerapan aspek sustainability oleh times higher education terhadap empat hal yaitu riset riset-riset yang terkait dengan sustainability kemudian teaching pengajaran pendidikan yang terkait sustainability kemudian outreach jangkauan PEMAS yang terkait sustainability dan juga stewardship atau pengelolaan kampus yang terkait dengan sustainability sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sustainable Development Goals merupakan gerakan bersama global yang direncanakan dicapai pada tahun 2030 meliputi 17 goals mulai dari no poverty zero hunger good health and well-being quality education gender equality clean water and sanitation affordable and clean energy decent work and economic growth industry, innovation, and infrastructure reduce inequalities sustainable cities and communities responsible consumption and production climate change, climate actions life below water life online peace, justice, and strong institution and partnership for the goals dan Sustainable Development Goals ini juga suatu gerakan yang lebih agresif dimana tidak hanya memberikan tanggung jawab kepada negara tapi lebih dari itu ialah ke institusi private atau swasta kemudian NGO lembaga filantrofi perusahaan-perusahaan dan universitas tentunya juga negara yang mana semuanya didorong untuk mencapai ke 17 goals ini kunjungan ke swedia ini diawali dengan kita menghadiri acara pertemuan bersama pertemuan global dari Times Higher Education yang terkait dengan sustainability yang mana disini seluruh kampus yang ada di seluruh dunia yang mengikuti acara ini akan diberikan penilaian penerapan sustainability di kampusnya masing-masing kebetulan UNER ini kali ketiga berpartisipasi dan pada tahun 2022 ini mendapatkan predikat ranking 200 dunia 200 sampai 300 dunia dan di level nasional naik menjadi peringkat 5 dari peringkat 12 di tahun sebelumnya dari sisi acara kita bisa melihat bagaimana para perguruan tinggi ini sharing best practice yang ada di mereka penerapan sustainability khususnya kepada kampus-kampus yang mendapatkan peringkat atau penilaian yang baik maupun sangat baik lebih dari itu kami juga berkesempatan untuk melihat penerapan sustainability di Sweden dimana kita melihat penjualan kendaraan listrik ini saat ini sekitar lebih dari 30% selain itu kita lihat juga banyak sekali charger station ya charging station yang ada di negara ini saat kami berada di negara lain tetangganya di Norwegia juga seperti itu kita bisa melihat charging station yang berada di perumahan-perumahan lebih dari itu ada juga pembangkit listrik tenaga angin yang ada di lepas pantai yang ini tentunya sangat mendukung pencapaian sustainability di negara-negara Selain Nafia ini selain itu kita juga melihat beberapa bangunan sudah sangat lazim menggunakan panel-panel surya baik di kota maupun di daerah rural yang mana ini tentunya bisa menghemat penggunaan energi dan sebagai energi alternatif di masa depan hal yang menarik lainnya adalah kita bisa melihat bahwa beberapa produk seperti plastik bag itu sudah tergantikan dengan beberapa bag yang lebih ramah lingkungan khususnya pada acara kali ini lebih dari itu pada saat kunjungan kami ke Denmark kita bisa melihat bahwa penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan sangat dominan khususnya di musim semi dan panas ini banyak sekali penggunaan sepeda yang ini tentunya bisa mengurangi dampak emisi karbon dan juga sebagai pengurang energi fosil yang digunakan pada kendaraan-kendaraan maupun mengurangi juga penggunaan energi yang ini bisa merugikan dari sisi kampus mahasiswa yang ada di Skandinavia khususnya di Sweden ini sejak dari awal masuk juga mendapatkan bekal materi tentang sustainability ini masuk ke dalam kurikulum mereka dan para employer industri dunia industri ini juga meminta mahasiswa yang memiliki wawasan paham terkait sustainability ini menjadi salah satu poin sebelum mereka merekrut sumber daya bagi mereka khususnya sumber daya manusia selain itu juga terdapat divisi khusus unit khusus yang terkait dengan sustainability yang tugasnya juga membuat modul memberikan pelatihan kepada dosen-dosen ke staff ke mahasiswa bagaimana kita bisa mencapai 17 goal di tahun 2030 lebih dari itu dukungan juga hadir dari pemerintah setempat dari wali kota mayor yang ada di Stockholm dimana beliau juga ikut membuka acara yang bertempat di tempat pemberian Nobel Nobel Prize winner yang diikuti oleh lebih dari 300 delegasi dari negara-negara di seluruh dunia yang unggul dalam implementasi sustainability yang mencakup empat hal tadi yaitu research teaching outreach dan stewardship acara times higher education terkait sustainability ini juga berlangsung setiap tahun yang mana terdapat guidelines dari lembaga pemberingkatan ini untuk kampus-kampus yang ingin mengimplementasikan aspek sustainability di dalam institusinya di Indonesia sendiri terdapat juga sekretariat yang concern kemasalahan ini yaitu BAPENAS dimana di Indonesia telah terdapat juga SDG Center yang jumlahnya lebih dari 26 yang di bawah pengawasan BAPENAS kalau kita hubungkan dengan isu atau dari sudut pandang ekonomi Islam khususnya keuangan Islam aspek sustainability sebenarnya sudah lebih dulu misalnya saat kita tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya ini terkait dengan goals nomor 12 dimana kita harus responsible dalam consumption dan production kemudian bagaimana kita sebagai kalifah di muka bumi menjaga kelesterian bumi ini juga terkait dengan climate action goals nomor 17 termasuk juga kita goals nomor 1 misalnya terkait no poverty nomor 2 zero hunger kita juga menjaga kesehatan dan keberlanjutan umat manusia di masa depan yaitu di good health and well being sesuai dengan goals nomor 3 selain itu juga di goals partnership nah kita diminta untuk beruhuah bersilaturahim jadi kalau kita lihat sudah sangat terkait antara islamic finance dan juga sustainable development goals termasuk sekarang juga terdapat sustainable finance dimana pembiayaan tidak hanya ke aspek pembiayaan itu saja tapi bagaimana kita bisa membiayai sektor-sektor yang green seperti green sukuk kemudian blue sukuk sekarang juga pembiayaan yang beragam yang dalam artian concern kelingkungan selain itu juga bagaimana penerima pembiayaan ini bisa kemudian bangkit sukses dan tidak lagi tergantung dan bisa sustainable terhadap bisnisnya jadi isu-isu terkait ini sudah lebih dulu kalau ada di ekonomi islam di islamic finance yang saat ini disepakati dalam sustainable development goals sampai dengan tahun 2030 jadi secara umum bahwa kunjungan kami ke negara skandinavia swedia norwegia dan nermak merupakan suatu upaya untuk bagaimana melihat best practice mentasi ilmu masih terbaik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut yang bisa kita tiru dan terapkan di Indonesia sehingga Indonesia paling tidak bisa mencapai goals ini sampai di tahun 2030 mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati